Kabar soal keberadaan laboratorium biologi milik Amerika Serikat di Ukraina kini semakin mencuat. Terbaru, Rusia mengklaim bahwa pihaknya menemukan bukti lab biologi yang dimaksud digunakan untuk eksperimen sampel virus corona dari kelelawar. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konaskhenkov pada Kami 10 Maret kemarin. Pihaknya telah menemukan dokumen yang menjadi bukti keberadaan lab biologi di Ukraina disponsori oleh Amerika Serikat. Aktivitas yang dilakukan salah satunya adalah eksperimen dengan sampel virus corona dari kelelawar. Melansir Anadolu Agency, lab tersebut juga mempelajari kemungkinan penularan flu babi Afrika dan antraks melalui unggas, kelelawar, dan reptil. Selain itu, Amerika Serikat menggunakan lab biologi ini untuk menyelidiki penularan patogen melalui burung liar yang terbang di antara Ukraina dan Rusia. Hal ini kemudian semakin menguatkan dugaan Rusia yang menyebut Amerika Serikat telah mengembangkan lab biologi di Ukraina. Tujuannya tak lain untuk menciptakan mekanisme penyebaran rahasia patogen yang mematikan. Konaskankov mengatakan dalam waktu dekat, Rusia akan menerbitkan dokumen berikutnya yang diterima dari Staff Lab Biologi Ukraina. Dokumen tersebut nantinya akan dipresentasikan kembali. Sementara itu, Kepala Pertahanan Radiasi, Kimia, dan Biologi Angkatan Bersenjata Rusia Igor Kirilov mengatakan pihaknya menemukan 30 senyawa biologis di Ukraina pada 7 Maret lalu. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk pekerjaan lab biologi di Ukraina. Kemudian Laboratorium Direktorat Sanitasi dan Epidemiologi Pusat Kementerian Pertahanan Ukraina juga berpartisipasi dalam program biologi militer Amerika Serikat. Menanggapi tuduhan ini, Amerika Serikat dengan tegas membantahnya. Amerika Serikat kemudian menuduh balik Rusia menggunakan senjata biologi dalam invasi kali ini. Diplomat Amerika Serikat, Linda Thomas Greenfield kemudian menuding Rusia telah memberikan disinformasi dan menipu banyak orang soal klaim tersebut. Peranalyzeran materiali po projektu UP8, направленo na изучение virusu kongo-krimskaya gormonologiskaya lichoradki hantaviruses na Ukraina, nagliadno oprovergai publičenya uttérženya o to, yang diunduhkan ucina, mengenai penagunan ucina, dikutuk ukrainyan ucina, dikutuk ukrainyan biologi. Inad dokumenta itu, kata-kata, kata, 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati